Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, belanja subsidi bahan bakar minyak atau BBM tahun ini bengkak akibat kenaikan harga minyak dunia. Kita lihat data berikut bagaimana harga minyak pentah dunia membuat kemudian realisasi belanja subsidi BBM dan LPG naik. Kalau kita lihat di Januari hingga April 2021, negara mengeluarkan Rp23,3 triliun, maka di Januari hingga April 2022 tahun ini negara harus mengeluarkan Rp34,8 triliun, naik 50%. Dengan terus melambungnya harga komoditas kemudian selisih antara asumsi harga minyak APBN dengan harga minyak real saat ini sangat jauh. Kita lihat data yang kami dapat dari Research Center MGN Network. Kita melihat bagaimana di APBN 2022 diasumsikan, dicatatkan asumsi makro bahwa harga minyak pentah ada di harga Rp63 USD per barrel. Tetapi harga real Indonesian Crude Price ICP April 2022 tercatat sudah Rp102,51 USD per barrel. Kalau kita melihat pemerintah sudah meminta restu dan ini kemudian diberikan persetujuan atau restu dari DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi yang dilakukan untuk melakukan stabilisasi harga. Kita lihat bahwa tambahan subsidi dan kompensasi energi 2022 disetujui Rp291 triliun sehingga membuat total anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi di tahun 2022 Rp443,6 triliun. Seiring dengan kenaikan harga komoditas maka harga acuan minyak mentah dan batu bara di Indonesia juga terus mengalami kenaikan. Kita lihat data yang kami dapatkan dari Kementerian ESDM per 10 Mei 2022 harga minyak mentah Indonesia ICP bulanan ada di Rp102,51 USD per barrel. Kalau kita lihat data di Januari 2021 itu hanya sedikit di atas Rp50 USD per barrel. Demikian juga dengan harga batu bara kalau kita melihat datanya yang kita peroleh dari Kementerian ESDM per bulan Mei 2022 batu bara tercatat di Rp275,64 dolar. Kalau kita lihat di Juni 2021 hanya sedikit di atas Rp100 dolar. Kenaikan harga komoditas ini tentu saja tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal ini akan bisa mendorong atau memacu laju inflasi di mana Indonesia saat ini sebenarnya laju inflasi terkendali. Kita lihat data yang kami peroleh ini memperlihatkan bahwa Amerika Serikat ada di peringkat Rp76 dengan laju inflasi 8,3 persen. Uni Eropa dengan laju inflasi 8,3 persen. Sementara Indonesia ada di peringkat Rp157 dengan laju inflasi 3,47 persen. Melalui instrumen APBN, pemerintah berupaya untuk melakukan stabilisasi harga dan menghadang transmisi inflasi ke dalam negeri. Pertanyaannya, seberapa kuat APBN mengintervensi mekanisme pasar? Pemirsa nilai economic challenges dalam episode subsidi versus inflasi bersama saya, Leonard Samosir. Kita ini, kita, pertenaik masih Rp7.650, pertama Rp12.500, yang lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini? Ya karena kita tahan terus, tapi subsidi ini kan membesar, membesar, membesar. Sampai kapan kita bisa menahan ini? Ini pekerjaan kita bersama-sama. Menaikkan seluruh subsidi kompensasi mencapai Rp350 triliun di atas subsidi energi sekarang yang sudah mencapai Rp154 triliun. Ini tujuannya agar pertalai, solar, minyak tanah, LPG 3 kilo, dan listrik bisa tetap dijaga ganya. Kami juga berharap kepada stakeholder yang menerima penugasan dari pemerintah terkait BBM ini, supaya bisa menjamin ketersediaan pertalai sebagai energi alternatif yang dibutuhkan masyarakat seiring dengan kenaikan harga dari pertamat sini, gitu. Karena itu sesuai dengan amanah undang-undang ya. Dan membesar malam ini di Grand Studio Metro TV telah hadir bersama kita empat orang narasumber. Yang pertama adalah Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat, yang juga adalah Deputi Satu Kemenko Perekonomian, Iskandar Simurangkir. Pak Iskandar selamat malam. Selamat malam, Mas Lio. Kemudian juga telah hadir anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun. Mas Misbakun, selamat malam. Selamat malam, Mas Lio. Juga telah hadir bersama kita Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Haryadi Sukamdani. Mas Haryadi, selamat malam. Selamat malam, Mas Lio. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat malam. Selamat malam, Mas Lio. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, kalau melihat subsidi, subsidi yang sekarang ada itu hampir semuanya dikatakan subsidi terbuka. Ada kekhawatiran, Pak, bahwa ada bisa terjadi kebocoran subsidi seperti yang terjadi pada LPG 3 Kilo dan Pertalait. Bagaimana melihat besarnya subsidi dan kompensasi yang bertambah itu dicegah kebocorannya, Pak Iskandar? Sebenarnya, Mas Lio, kalau kita melihat, ada hal menarik sebelum saya ke arah sana. Ada survei terbaru dari IMF. Ini kita kan masalahnya terjadi disrupsi di pasokan. Karena di lockdown seluruh dunia lebih dari 2 tahun, ada gangguan supply side. Ini nanti terkait itu. Jadi, bukan sekedar subsidi saja sekarang. Harga-harga jadi naik. Memang tidak bisa penyesuaian sisi produksinya. Kalau berdasarkan survei IMF, dia melakukan survei 134 negara, Mas Lio. Tahu tidak hasilnya? Semua negara respon yang paling efektif adalah yang pertama, menurunkan consumption tax. Itu dari 134 negara tadi, 38 kebijakannya adalah menurunkan PPN istilahnya, consumption. Yang nomor dua paling besar, itu 30 negara adalah price pricing atau subsidi. Jadi, dalam kondisi COVID, ini extraordinary, bukan pola normal. Maka yang dilakukan adalah cara yang efektif, adalah mempertahankan daya beli, karena pemulihan ekonomi itu baru berlangsung. Jadi, sebenarnya ini bukan kebocoran. Ini adalah untuk mempertahankan pemulihan ekonomi. Bahkan, IMF ini menyarankan, dalam hal suatu negara, dia mendapat windfall dari kenaikan komoditas seperti Indonesia, maka itu dia harus menyediakan bantalan sosial. 400-an triliun yang baru ditambahkan di dalam APBN 2022, itu apakah masih efek dari COVID saja, Pak Yaskantar? Bukankah ini COVID sudah relatif terkendali? Jadi, kita sekarang bicara sudah boleh tidak pakai masker lagi begitu, bagaimana, Pak Yaskantar? Buk, kita melihatnya jangan masalah COVID. Kita ini baru mau pulih ekonomi kita. Baru mau pulih, kita tumbuh 5,01 persen di terhuluan satu. Masalahnya, bagaimana mempertahankan pemulihan ekonomi ini, kita bisa tumbuh tinggi, karena kita tahu pengangguran meningkat pada masa COVID. Tidak cukup dengan pertumbuhan yang ada. Maka itu salah satunya adalah mendorong ekonomi dulu, Mas Leo. Jadi, jangan memikirkan. Tahu tidak, Mas Leo, dari kenaikan harga, itu hitungan-hitungan kita, itu setidaknya ada 174, itu tambahan juga. Jangan melihat sisi pengeluaran saja, maksud saya. Harus melihat juga sisi pendapatan. Ada tambahan windfall, kita setidaknya ada 174. Hitungan kami, kalau misalkan harga minyak menjadi 100 dolar. Betul, ada perbedaan harga antara internasional dengan dalam negeri. Tetapi, apa dampaknya? Itu merupakan simulasi ekonomi dengan harga yang lebih murah tadi BBM-nya, Mas Leo. Jadi, melihat sisi pandangnya, jangan melihat seperti itu. Karena semua negara, pendekatannya tidak bisa lagi seperti yang biasa. Baik, tapi subsidi ini kan ditambah betul ya, Pak? 400-an triliun subsidi dan kompensasi. Dan subsidi ini semua bentuknya subsidi tertutup atau terbuka? Jadi, ada yang tertutup, ya kan? Ada yang terbuka. Sebagian besar? Misalkanlah, Pak Presiden kan sudah memutuskan tidak menaikkan harga BBM. Berarti itu kan apa artinya? Dinikmati semua orang, kan? Dinikmati semua orang. Berarti itu kan terbuka. Jadi, maksud saya begini, ada yang mengatakan subsidi ini tidak tepat sasaran. Karena orang-orang mampu, mungkin kita semua di meja ini, menikmati juga subsidi itu karena bukan subsidi tertutup. Bagaimana? Kalau saya berdasarkan juga yang AMF ini, pendekatan sekarang kita jangan terlalu memilah-milah dalam kondisi ekonomi bari pulih. Itu dorong tuh, agregat demand. Sekarang kan inflasi kita, inflasi inti, Mas Lio, bahkan 2,6. Betul, memang kalau inflasi AK sudah 3,47. Baik. Ya, inflasi Polo-Telput sudah di atas 5%. Tetapi kalau kita lihat inflasi inti, Mas Lio, itu baru sebenarnya 2,6. Berarti apa? Perlu pengungkit lagi kita agregat dengan. Jangan dimatiin dulu. Karena dasar pemikiran itulah kemudian 400-an triliun dana subsidi dan kompensasi energi itu ditambahkan di APBN 2022. Iya, 293. Iya, total dengan kompensasi kan jadi 443 triliun, kurang lebih begitu ya. Oke, Pak. Tapi pertanyaannya adalah, kalau melihat sekian wacana yang berkembang, Pak Iskandar, saya masih mau ke Pak Iskandar, pemerintah sekarang benar tidak sedang menyiapkan aturan untuk membatasi penjualan BBM bersubsidi? Benar-benar nanti kita nih yang mampu tidak bisa lagi pakai BBM bersubsidi? Sepanjang tahuan saya belum ada keputusan itu. Belum ada? Belum ada keputusan itu. Yang sudah diputuskan adalah tidak menaikkan harga BBM dan gas. Itu, sepengetahuan saya di Bapak Presiden memutuskan seperti itu. Kalau ada yang lain-lain, saya pikir itu belum keputusan resmi. Baik, Pak Misbakun, kalau melihat yang ada, memang saya bisa mengerti, pemerintah ingin menjaga supaya kita semua masyarakat bisa pulih ekonominya. Tapi kalau melihat faktor yang menyebabkan kenaikan harga-harga ini, itu kan sesuatu yang juga di luar kendali kita. Kita katakan perang Rusia-Ukraina itu kan berdampak langsung, dan kita tidak tahu kapan selesainya. Kalau pemerintah terus menambah subsidi dan kompensasi energi, sampai kapan, sampai berapa besar, itu bisa aman untuk keuangan negara kita? Gini, ada beban yang mampu dan bisa diukur tentang kemampuan negara, tapi ada batasnya. Ada batas? Ada batasnya. Nah, batasnya itu diukur dan harus dieksersis. Ketika kita berbicara tentang contoh, saat ini yang kita khawatirkan adalah inflasinya. Nah, inflasi ini mau kita lepas, ya kan? Inflasi ini kita lepas, atau kita kendalikan? Kita redam, gitu ya? Kita redam. Nah, peredamnya dari mana? Ya, dari subsidi. Karena apa? Subsidi inilah yang bisa kita mainkan faktornya. Kalau kita lepas, nanti akan menggerogoti apa? Yaitu menggerogoti recovery ekonomi. Pemulihan ekonominya. Pemulihan ekonominya. Sedang berlangsung karena COVID itu ya? Karena COVID. Ingat, di tahun 2021, inflasi kita total, enggak cuma inti, itu cuma 1,57. Tidak sampai 2%? Tidak sampai. Kalau sekarang inflasi intinya di 2,6 dan totalnya 3,47, artinya apa? Kalau sudah 2,47, 3,47 itu sudah naik 100%. Dua kali? Dua kali, padahal itu belum year on year. Baru tuman. Oke. Kita masih ada, kita baru sampai bulan April. Ini yang harus menjadi tantangan kita. Apakah kemudian beban itu diabsorb oleh konsumen semuanya, sehingga mempengaruhi kinerja ekonomi kita yang recover, atau sebagian beban itu diambil oleh negara? Untuk apa? Ya, sebagai intervensi tadi yang disampaikan. Ya. Nah, ketika agar mengambil alih, sekarang daya dukung negara seberapa kuat? Oke. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita menjadi input, faktor pendorong bagi pemerintah untuk mempunyai daya dukung yang kuat, yaitu apa? Windfall dari harga komoditas. Tadi, kenaikan harga minyak, itu juga memberikan dampak kepada Indonesia. Karena apa? Kita net export, net importin. Semua produksi kita, kita ekspor, kita mendapatkan pendapatan, tetapi kita juga mengimpor dalam kualitas yang lebih rendah, sehingga selisihnya itu kita dapatkan. Oke. Nah, kalau kita net off, berapa sih berapa? Nah, di net off, pemerintah butuh sekitar 442 yang dalam bentuk subsidi dan kompensasi. Saya sebenarnya sejak awal mempertanyakan, kenapa ada skema subsidi dan kompensasi? Dua hal yang berbeda? Dua hal yang berbeda sebenarnya. Oke. Nah, subsidi dan kompensasi ini kan dua jenis, kalau menurut saya, alokasi besarnya itu adalah subsidi. Cuma penamaannya, yang satu ketika akan ada harga pasar mekanisme tidak boleh dilakukan, ini kemudian di-adjust menjadi biaya kompensasi, dan terabsorb di dalam menjadi beban APBN. Nah, inilah peran negara. Tujuannya itu apa? Ya, stabilisasi. Baik. Stabilisasi beban itu tidak mempengaruhi kinerja. Pertumbuhan ekonomi, kalau digerogoti dan digerus oleh inflasi, ini akan membuat kinerja ekonomi kita melemah. Pertanyaannya, apakah ini besaran subsidi yang harus ditambah untuk menjaga pemulihan ekonomi, benar-benar bisa efektif membuat daya beli masyarakat tetap kuat? Nanti saya mau bertanya ke Mas Ariyadi, karena pengusaha biasanya berjalan atau melangkah lebih cepat, tapi pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge, segera kembali. Terima kasih telah menonton!